Oh, apa kabar? Bung Roki, Anda masih ada berapa banyak ya, Anuya, yang berkas TSK Anda ini ya? Mungkin masih ada 30 lah, minimal 28. Tapi saya kira semua otomatis gugur semua nih, Bung Roki, dengan keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang digugat oleh Harith Hazard dan Fatiya, bahwa yang itu soal penyebaran hok, itu terutama pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 itu dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi itu. Jadi, gugur ya semuanya ya, Udan. Ya, jadi ada hukum baru, maka hukum lama itu yang mengatur hal yang sejenis, tidak lagi berlaku. Jadi, bagus juga, sehingga... Kan berkas saya sudah ada di Kejaksaan, tinggal dipanggil oleh Kejaksaan, sebetulnya. Jadi, Mahkamah Konstitusi memberi semacam tanda baru bahwa kebebasan itu adalah hak fundamental rakyat. Dan negara itu harus menghormati, bukan menuduh balik. Jadi, tidak boleh lagi, kalau kita perluas pengertiannya, tidak boleh lagi negara memperkarakan warga negara. Kira-kira itu apa isinya. Kalau pidana itu antara individu saja, tapi negara nggak boleh memperkarakan warga negara. Apalagi kalau isunya ada delik politik. Nggak boleh ada delik politik. Politik itu bukan kriminal. Yang kriminal itu adalah kalau ada darah, ada tulang patah, itu baru kriminal. Tapi kalau cuma mengucapkan, walaupun itu menyakitkan, itu bukan kriminal. Jadi, saya kira norma baru ini yang harus kita terima. Kendati Mahkamah Konstitusi tidak berhak membuat norma baru. Tapi dia membatalkan prinsip lama. Jadi, norma lamanya nggak berlaku lagi. Nah, norma barunya tanpa diucapkan, artinya kita kembali pada kebebasan warga negara untuk mengucapkan pikiran dalam bentuk apapun. Dan nggak boleh ditangkap hanya karena perbedaan pikiran. Jadi, perjuangan Haris Asrar dan Fathia itu menunjukkan bahwa masyarakat sipil itu tetap akan menggugat semua hal yang menghalangi demokrasi. Dan Mahkamah Konstitusi, saya kira dia mulai baca angin. Jadi, kita anggap ini tondo-tondo yang baik. Bahwa tanpa tekanan yang berlebihan pun, Mahkamah Konstitusi sudah menyadari dirinya sendiri. Maka kita lihat konsistensinya nanti. Berarti, gugatan-gugatan masyarakat sipil juga terhadap kecurangan pemilu harus juga diterima sebagai gugatan masyarakat sipil demi demokrasi. Kalau nggak, kita akan anggap bahwa ini cuma sekedar sopukan kecil dong si Mahkamah Konstitusi. Tapi saya percaya ada rejim baru di Mahkamah Konstitusi yang paham tentang ideal-ideal demokrasi. Saya bukan nggak menganggap penting ya apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin. Sangat penting sekali ya, terutama bagi kebebasan berekspresi. Tapi, saya sepakat dengan Anda bahwa ada tanda-tandanya. Karena bukan hanya ini kan, sebelumnya juga Mahkamah Konstitusi membatalkan perikada serentak yang tadinya mau dilaksanakan di September dikembalikan lagi ke tanggal 27 November. Itu artinya kan ketika Jokowi sudah tidak lagi berkuasa. Jadi, emang kelihatannya setelah tanpa Pak Manggibran di situ, pemimpinannya itu memang Mahkamah Konstitusi berubah dan tentu saja saya sepakat dengan Anda bahwa ya Mahkamah Konstitusi juga melihat tanda-tanda. Dan dia juga pasti tidak mau dikenang oleh publik ketika kemudian ada perubahan zaman. Mereka itu bagian yang akan ditinggalkan oleh zaman. Tadi juga, kebetulan tadi saya pagi itu kasih kuliah di Lemhanas. Dan masalah ini juga kita bahas di situ tentang masa depan demokrasi. Karena temanya adalah konsolidasi demokrasi. Lalu beberapa peserta minta saya ulas juga semacam, kok ada perilaku baru ya di dalam politik kita itu Mahkamah Konstitusi membatalkan hal yang sebetulnya menjadi tumpuan dari pengendalian demokrasi. Itu yang banyak yang mendapat. Jadi, sebetulnya di tingkat lembaga semacam Lemhanas juga merasa bahwa ada era baru di kalangan penegak hukum yang memungkinkan demokrasi dikonsolidasi ulang. Nah, ini juga mengembirakan karena sama seperti Mahkamah Konstitusi ada tanda-tanda itu di situ. Nah, saya juga ada tanda-tanda karena akhirnya diundang lagi untuk jadi dosen di Lemhanas. Jadi, hal-hal semencam ini jadi kejutan baru pada kita. Pada saat yang sama ada 8 partai yang lolos ke DPR tapi sebetulnya mentalnya masih sama. Nah, mustinya partai-partai yang lolos ke parlemen itu juga harusnya memulai tradisi baru seperti Mahkamah Konstitusi seperti Lemhanas yang itu berani untuk mengucapkan pikiran alternatif. Nah, hak angkat itu mustinya juga dibasiskan pada keadaan yang berubah. Jadi, tetap kita melihat apapun Indonesia ini bergerak maju dalam demokrasi kalau ada keberanian subyektif dari lembaga-lembaga semacam Mahkamah Konstitusi Lemhanas atau partai-partai yang akan masuk ke parlemen nanti. Ya. Nah, saya sepakat kalau selalu Lemhanas bahwa Anda diundang lagi menjadi dosen di Lemhanas itu juga tondo-tondo juga itu. Tapi mari kita bahas tanda-tandanya juga yang sangat buruk menurut saya soal kemungkinan ada partai-partai di luar Kualisi K02 yang bergabung dengan dengan K02 gitu. Dan menurut saya itu tanda-tanda yang buruk karena kan kita selalu mengecam bahwa ketika partai-partai itu ditumpuk oleh dikuasai diakuisisi oleh pemerintah dan kemudian menjadi mayoritas di parlemen itu kan sangat berbahaya buat demokrasi ya. Kalau dan saya kira itu akan terulang lagi sebenarnya komposisinya sekarang kan bagus tuh. K02 didukung oleh tidak mayoritas di parlemen dan kemudian K01 dan K03 ini mayoritas di parlemen. Jadi ada perimbangan harusnya itu yang tetap dipertahankan. Itu sebetulnya lepas dari soal curang gak curang komposisinya lagi baik sebetulnya di era ini karena oposisi tetap lebih kuat di parlemen itu kan. Itu sebetulnya yang kita maksud sebagai konsolidasi demokrasi dimungkinkan kembali karena ada perimbangan kekuasaan tuh. Jadi kalau ada ide untuk memindang atau membujuk partai-partai yang lolos ini supaya bergabung dengan koalisi pemerintah itu juga buruk idenya kan. Jadi biarkan aja ada keseimbangan putih disitu. Nah bahayanya ada aja partai yang masih punya perspektif lama untuk menyelamatkan wajahnya atau karena bisnis terganggu lalu tertarik untuk bergabung ke 02. Itu menunjukkan bahwa dia gak ngerti bahwa ini era sebetulnya untuk memulai politik yang bersih itu. Jadi ketika terjadi sebetulnya pembelahan politik itu baik aja bukan buruk pembelahan politik kalau memang dimaksudkan untuk saling mengontrol. Jadi pengawasan legislatif itu justru lebih efektif ketika semua yang tadinya merasa kalah walaupun masih berupaya lewat angket atau makam konstitusi bikin aja semacam deklarasi bersama bahwa kami akan menghidupkan oposisi di parlemen itu udah sinyal bagus tuh dan Pak Prabowo saya kira akan merasa nyaman karena dia akan diawasi sehingga gak ada lagi yang menganggap bahwa Prabowo itu menganeksasi lagi partai-partai yang seharusnya dihormati dalam posisi oposisi. Ini penting kalau dibujuk saya malah malah curiga minta dibujuk Bung Roki itu yang saya sebut tadi kalau beradab partainya itu mustinya dia mendahulukan deklarasi bahwa kami tidak ingin ada di dalam pemerintahan mustinya begitu dan potensi itu orang mulai cium itu adanya pada Nasdem kira-kira sebuahnya kita buka itu dan kita tuduh aja bahwa apakah Nasdem yang dimaksud karena kan cuman pilihannya PKS PKB atau Nasdem atau PDIP kan gitu ya PDIP kita gak taruh lagi disitu PDIP udah final udah resmi tidak akan disitu tapi ya mungkin juga PDIP tapi kelihatannya terlalu callnya terlalu tinggi kalau PDIP itu artinya PDIP bunuh diri sekaligus tenggelam dalam peradaban tetapi pragmatisme Nasdem masih terlihat karena di pagi-pagi di pagi hari Nasdem yang pertama kali mengatakan kami menerima hasil pemilih itu jadi kita mesti curigai demi demokrasi buat Nasdem sangat mungkin menyedorkan diri untuk minta dibujuk nah itu bahasa diplomasinya dan mungkin amannya begini di sekretariat koalisi 01 bendera Nasdem itu sudah diturunkan oleh pendukungnya pendukungnya 01 begitu itu kan sinyal ya mereka juga menyim gelagat yang sama oh gitu ya kita kita justru dorong Nasdem untuk kabur dari koalisi 01 pindah aja ke koalisinya supaya publik langsung lihat nanti akibatnya padahal pilkada-pilkada ini kan karena mesti begitu kan jadi kan masih ada cara untuk menghukum Nasdem kan yaitu di pilkada nanti kan jadi bagus juga Nasdem kasih tau bahwa kami akan bergabung dengan 02 supaya kampanye anti Nasdem bisa mulai dari sekarang di tingkat pemilihan pilkada atau kepala daerah nanti ini provokasi ini benar-benar ini benar-benar provokasi tapi apa iya setelah sekian lama apa bertahan begitu dan pengorbanannya gak kecil loh Nasdem itu ketika ngusung Anies kemudian pada akhirnya di penghujung seperti itu Bung Roki atau kemudian dan mereka nanti akan membela diri kan kemarin oposisi terhadap terhadap Jokowi bukan terhadap terhadap Prabowo gitu ya mustinya kalkulasi itu menyebabkan Nasdem bertahan tapi kalau ada sinyal apalagi mungkin Gibran yang diminta untuk melobi itu artinya ada tanda-tanda Nasdem melemahkan jadi tanda pertama adalah Sudha Palom mengucapkan selamat dan menerima hasil pemilu itu tanda pertama itu yang udah pasti tanda buruk tuh karena kalau PKS mungkin menganggap ya udah ada keuntungan dua kursi ya sentus mantra terima tapi proses hukum langsung karena PKS bukan sponsor pertama dari Buat Anies kan Nasdem sponsor pertamanya kan jadi memang Nasdem udah bapak belur uangnya udah habis dan mustinya dia terus aja kan habis-habis lah kan mesti begitu ngomongnya tapi mungkin habisnya itu bagi Sudha Palom mungkin gak ada soal tapi bagi orang-orang secara Sudha Palom dia juga ikut habis mereka jadi mental mereka mungkin yang membuat Sudha Palom ya udahlah kita hitung pragmatis lagi tapi saya mesti percaya bahwa ini gimmick kecil yang mungkin dalam 1-2 hari ini akan dibanta oleh teman-teman di Nasdem kalau saya bicara dengan teman-teman muda merasa bahwa ya itu cuma taktik menghelan nafas sedikit yang diinginkan oleh Sudha Palom ya saya gini ya kalau Cahimin udah legas kemarin ketika pengumuman KPU kan dia bersama Anies membuat jumpa pers dan kemudian menegaskan bahwa dia tetap akan di jalan perubahan dan hal yang sama kemudian ketika sebelum berangkat ke Makamah Konstitusi kelihatannya clear ya PKB mungkin akan tetap dalam posisi itu kecuali kalau kemudian Cahimin di Gudeta karena potensi di Gudeta juga besar kan begitu nah kalau PKS jangan salah Bung Roky kan dia pada PILPRES 2014 dan 2019 kan dia jadi pendukungnya Pak Prabowo jadi punya kedekatan sebenarnya PKS dengan Prabowo jadi jangan Gibran yang lobby tapi Pak Prabowo gitu ya PKS tentu unsur-unsur pragmatisme juga ada tuh terlambat kawan kita nih sekjennya itu kan tetapi kelihatannya itu agak inisial tadi anda jangan sebut langsung begitu jabatannya kita sebut aja sekjen dan mungkin aja sekjennya udah diganti sebetulnya kita gak tau dan itu intinya kan kita baca di situ tetapi sekali lagi politik kita itu masih mampu untuk menerapkan prinsip oposisi karena wilayah value wilayah moral wilayah etika yang sering diucapkan oleh PKS itu justru kursinya lagi naik sekarang etika yang diusung oleh para mahasiswa oleh para guru besar yang juga sebetulnya banyak yang simpatisan PKS dan itu yang menerangkan mengapa PKS tiba-tiba justru melesat itu dan sebagai partai yang basisnya muslim-islam tapi dia berhasil menambah kursi sementara partai yang lain justru hilang P3 yang hilang itu karena value diutamakan di PKS kan jadi sebetulnya sebetulnya faksi value masih cukup kuat di PKS nah kalau PKS kasis tinggal merapat ya itu artinya dia juga akan digrogoti di pilkada nanti nasibnya bisa sama nasibnya PKS bisa hari ini punya suara yang bertambah di parlement tetapi dia akan kehilangan pamor nanti bulan-bulan September atau mulai bulan depan November sorry November itu setelah cukup ilang jadi kelihatannya PKS ada dalam dilema dia naik suaranya karena dorongan moral tapi kalau dia putuskan untuk bergabung karena dibujuk oleh Gibran untuk menawarkan diri sendiri justru dia kehilangan lagi dasar dia berpolitik yaitu moral iya ya orang masih jangan lupa ya bahwa November itu ada pertarungan besar karena itu kan pilkada serentak jadi memang publik masih punya peralatan untuk menghukum partai-partai yang berkhianat ya hukuman publik itu bisa sangat kejam karena keterlaluan membohongi dua kali jadi kelihatannya PKS akan menimbang-nimbang itu dan saya kira timbangan itu akan akan berat menolak kalau kita pakai kemasuk akalan politik di PKS ya hal yang sama kita tentu berharap terjadi pada juga PKP dan juga Naksim ya baik baik terima kasih Bung Roki ya tetap 0% buat kita ya yes